Pemirsa peduli terhadap kesehatan masyarakat menjadi salah satu fokus Partai Perindo dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan memerangi angka stunting, serta memberikan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma untuk keluarga yang membutuhkan. Dalam upaya membantu program pemerintah dalam menekan angka stunting, Tua DPD Partai Perindo Jakarta Timur, dan juga Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 4, Berman Naenggolan, memberikan bantuan berupa makanan bergizi, vitamin, susu, dan juga anggaran untuk menekan angka stunting. Giatan ini digelar di pos Gizi RW4, Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur. Stunting ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab warga semua, termasuk juga tanggung jawab Pak Berman. Kebetulan memang ada, kami menjawab respon daripada RW04 ini bahwa adanya anak yang stunting di ibu kota ini. Jadi sehingga dengan itu merespon itu, kami Partai Perindo hadir hari ini memberikan sumbangan. Sementara itu di Kelurahan Laguwa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Ketua DPD Kartini Perindo Jakarta Utara, yang juga Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 2, Dr. Komala Dewi, menggelar kegiatan pemeriksaan gratis untuk warga kurang mampu. Hari ini itu penyakitnya lebih ke arah tulang osteoporosis ya, mungkin juga kadar-kadar kekurangan vitamin B itu kayaknya lebih banyak. Untuk yang lainnya sih enggak ya, sama ISPA gitu ya, mengingat situasi yang sekarang itu lagi luar biasa sih. Alhamdulillah saya dikasih suntikan vitamin C dan plus kolagen. Enggak ada biaya sama sekali, murni, gratis, tis-tis, murni, nol rupiah. Setelah pemeriksaan kesehatan gratis, saya perempuan Kartini Perindo juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan rutin melakukan senam bersama. Tim Liputan Ainews melaporkan.